Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi Akhrajal nas minah zulumat ilal nur Walladhi khulakul mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak-hak Salatahu wa salaman daimaini mutalazimain Ala sayyidinal mustafa muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi Wa matabi'ahu bihsanin lila yawmiddin Amman ba'ad Ashabil fullolai wa jawani bilhromah Poro sebu Poro qiyai, poro ibunyai, poro ustaz-ustazah Toko-toko masyarakat Bapak-bapak terutama pejabat pemerintah Makin kesini bangsa Indonesia ini Seolah-olah kapal di atas laut Di atas samudera dengan gelombang yang besar Apalagi puncak kemenjelang Pilihan presiden kita Pilihan calon legislatif kita Dan pilihan-pilihan yang lain Oleh karena itu maka Pihak-pihak asing Apa asing, apa aseng terserah Asing dominasi uang barat Asing dominasi uang China Sekarang kekuatan besar ada dua Kekuatan barat dan kekuatan Chinese China Sangat berkepentingan Bagaimana Indonesia rusak Indonesia hancur Karena diprediksi Indonesia ini Bakal mencapai puncaknya Menjadi lima negara besar Nikut sekitar tahun 2040-an Mungkin Australia bisa kalah Singapura langkah apa-apa Sementara gini uang bakal berobat Marani Singapura Kecuali kang BBJS nih Kita-kita aning kene Toko-toko kita banyak berobat di Singapura Padahal Singapura belajar pertama Beberapa dosen di Universitas Kedokterannya Adalah dari ULIP di Ponogoro Dari UGM Dari UI Malaysia juga begitu Thailand juga begitu Tapi sekarang mereka bergeser Ajamani ekonomi kesehatan Balbalan mereka kalah Benembe menang kopok korupture Dicopot ini Dicopot KB atau di Tengkep 14 orang terlibat di PSSI Itu sengaja mengancurahkan Oleh karena itu mulai puncak Pergeseran bagaimana Indonesia itu diadu domba Puncaknya ketika uji coba Yaitu yang sangat besar kasus pemilihan Yaitu gubernur di Jakarta Antara Anies Baswedan dan Ahok Di belakangnya adalah asing Amerika dan Cina Bagaimana supaya Indonesia Bagaimana supaya Indonesia hancur Bagaimana supaya ngerti sejarah dari awal Itu salah satu bahasa yang harus kita pelajari Inilah bahasa keberanian Ningsunda bu Sampian Ningsunda Mangga Suki Kimarane Sunda Bagaimana ngomong Ningsunda Abdi Bahasa halus Pucat-pucat-pucat cilik Arane Budak Tiper Budak saja Menjadi pengabdi-pengabdi Orang Indramayu berontak Siapa yang kemudian merubah Dari Abdi menjadi Ningsund Dari Ningsund menjadi Reang adalah Syarif Hidayatila Supaya tahu Dan ternyata Reang itu ditemukan Bahasa asli Surabayaan Ong Surabaya pada anak Satu komunitas Yang Jawa Timur Reang ngomong Tegeleng cik Duduong Dramayu Duduong Panyendang Nah ini supaya tahu Sesungguhnya budaya Indonesia itu Termasuk adalah budaya tua Manusianya manusia tua Menawi Sampian Belajar kalender Belajar ilmu astronomi Tahun Niku dibagi Analoro Anak tahun sisim serengenge Aranes Syamsiyah Januari Februari sampai Desember Anak tahun Komariyah Mulai dari Muharram sampai Dhul Hijjah Ada yang pakai solar system Ada yang pakai lunar system Begitu hebatnya kalender itu Diciptakan sebelum Nabi Isa lahir Zamannya Sokrates Bahkan sebelum Masehi Tapi pun Di Jawa Sudah ada kalender Hijjah dengan kalender Jawa Kacaket telung Terus rolas tahun Masih tua Jawa Jadi lamun saiki Tahun 1440 Hijjah Maka ditambah dengan 312 Menjadi tahun Jawa Berarti sekitar 1900an Tua Jawa Kebudayaan Lepulanya Para wali sangat Yang identik Keatasnya adalah Syekh Jumadil Kubro Turunan daripada Maulana Hassan dan Hussein Keatasnya Dari baginda Rasulullah S.A.W Turun kemudian Merata Di seluruh santara Yang dikenal dengan Wali Songo Beliau-beliau adalah Hafidhin Al-Quran Hamilun Al-Quran Penghafal-penghafal Quran Ribuan hadith Beberapa kitab Sehingga mereka Mantep Jadi ahli sunawal jamaah Tapi kenapa Tekaning cerbon Gelem nganggu ikat Nganggu keris Kikim hidat Mana nganggu keris Ustaz Nganggu belam Iya kan Coba saya mendilang Gambar-gambar Diponegoro Apa yang dibawa Diponegoro Dengan kuda putihnya Selalu bawa kitab Itu kitab Tuhfa Beliau hafal Kitab Tuhfa Kitab Fiki Jadi rujukan Ahli sunawal jamaah Sedunia Ngawa kitab Tapi keris Saya beli kari Sebab apa Budaya Jawa Cuman Namun Kau 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 Namun Kaya Jadi Ustadz Betul Kau 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 Sesuai Kau 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 Saya berpikir Ya Allah Sampai Saya Punya Anak Anak Pertama Saya Mondok Di Kudus Makanan Yang Paling Enak Angel Sebab Makan Makan Enak Ake terutama Dermayu Cerbon sebab Dermayu terkenal bahkan makan telung-telung piring di warg-warg Dermayu Dermayu makan telung piring bakat Cerbon di pati ake tapi kerap ciri Cerbon sampai siarawali sanga enggak apa cowet bakat Cerbon cowet, beli tuh, ulek, macam-macam ya sehingga mobil AC ganti mau yang tuntutan loh, Dermayu Cerbon ini kulinerian sejarahnya ya Allah topong haji dicopot, ganti belangkon topong putih dicopot ganti topong kenapa kelambi diganti kelambi taqwa, kelambi kang kaya dalang-dalang ni ku, kang lurik-lurik kelambi batik tinggo padahal ni hadith kelambi batik, kelambi karo, kelambi putih bakal lebar sembahyang bagus kelambi putih apa sebabnya? bakal batik nganggu terutama tukang jahitik kurang profesional gambar jarak enggak saya kepotong pikiran enggak saya menti ya beli 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 Terima kasih.